Intro Shalom Bapak Ibu Sudara, kita ketemu lagi di GKK Menyapa hari ini kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh belajar untuk semakin kenal Tuhan melalui firman Tuhan mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini Tuhan kami datang di hadapanmu, kami bersyukur untuk semua hal yang boleh Tuhan nyatakan di dalam hidup kami sampai hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh terus menyertai kami bekerja di dalam hidup kami melalui setiap musim hidup kami Tuhan saat ini kami datang kepada Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan berbicara menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami berbicara lah kepada kami ya Tuhan dan biarlah melalui firmanmu kami boleh ditolong untuk semakin mengenal Tuhan dan kami boleh terus dimampukan untuk hidup memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Bapak Ibu Saudara hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kisah para rasul 27 ayat 39 sampai 44 saya hanya akan membaca ayat yang ke-42 dan ayat 43A silakan Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan keseluruhan dari bagian ini kisah para rasul 27 ayat 42 sampai 43A demikian firman Tuhan pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang namun perwira itu ingin menyelamatkan Paulus Bapak Ibu Saudara saya rasa kita sudah begitu terbiasa dengan ajakan untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang bukan kita pasti setuju bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan bagi orang lain tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kalau kita sedang berada dalam kondisi sulit seakan tidak ada lagi harapan untuk kita keluar dari kondisi sulit tersebut masih bisakah kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan bahkan menyaksikan Kristus kepada orang lain Bapak Ibu Saudara bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan tentang peristiwa ketika Paulus setelah diadili di hadapan Raja Agripa kemudian karena Paulus naik banding kepada Kaisar maka diputuskan Paulus akan berlayar ke Roma akan dibawa ke Roma maka Paulus beserta dengan beberapa tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar Bapak Ibu Saudara perjalanan mereka menggunakan kapal yang saat itu mereka tempu ternyata tidak berjalan dengan lancar pada saat mereka berlayar tiba-tiba ada angin sakal yang menghalangi sehingga mereka pun sampai harus terombang-ambing di tengah laut dan selama beberapa hari mereka tidak makan apapun tetapi Bapak Ibu Saudara dalam segala keadaan mencekam yang mereka alami kehadiran Paulus di tengah-tengah mereka sungguh menjadi berkat Paulus menasihati dan menghibur semua orang yang ada di kapal itu ia menyampaikan pesan yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepadanya dan meneguhkan hati mereka bahwa Allah yang ia sembah akan melindungi mereka semua Bapak Ibu Saudara dalam kondisi mencekam Paulus tetap percaya kepada Allah yang hidup Paulus bukan hanya percaya tetapi dia juga menyaksikan Allah yang hidup itu kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia di kapal itu itu dapat kita baca di ayat-ayat sebelumnya ayat 22 sampai ayat 25 Bapak Ibu Saudara dan kita melihat selama perjalanan mereka bahkan ketika kapal itu kandas Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas diri Paulus firman Tuhan mencatat pada saat prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri Tuhan memakai Julius perwira kaisar itu untuk menyelamatkan Paulus dan menggagalkan maksud mereka Bapak Ibu Saudara kalau kita mau jujur memang betul perjalanan mengikut Kristus menjadi pelayan dan saksi Tuhan memang bukanlah hal yang mudah tidak ada jaminan bahwa jalan kita akan lancar dan nyaman mulus tetapi bukankah setiap kita pasti pernah mengalami dan melihat sendiri bagaimana tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan terus memelihara anak-anaknya maka kita yang sudah diteguhkan dihiburkan dikuatkan dan bahkan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani semua hal yang sudah kita alami mari kita juga mau menjadi berkat bagi mereka yang mengalami pergumulan yang sama dengan kita kita mau meneguhkan mereka menguatkan mereka meyakinkan mereka bahwa ada Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup dia akan memelihara kita Bapak Ibu Saudara tidak ada satupun hal yang terjadi di dalam hidup kita secara kebetulan Tuhan pasti punya maksud supaya melalui semua pengalaman hidup yang kita alami kemuliaannya dapat dinyatakan di dalam dan melalui hidup kita kiranya Tuhan menolong kita dan terus menyatakan kemuliaannya di dalam dan melalui hidup kita mari kita berdoa Tuhan kami sungguh mengakui bahwa perjalanan kami mengikut Tuhan bukanlah perjalanan yang mudah ada banyak tantangan ada banyak pergumulan ada banyak kesulitan yang kami alami tetapi kami percaya bahwa di dalam semua pengalaman hidup yang kami alami disana selalu ada Tuhan yang setia memelihara, mendampingi kami dan Tuhan pasti akan terus menyatakan kemuliaanmu di dalam dan melalui hidup kami Tuhan pakai kami supaya kami boleh terus hidup menjadi berkat bagi orang lain tidak peduli bagaimanapun kondisi hidup kami terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin selamat menikmati